Hari ini, Media Group Network kembali mempersembahkan MGN Summit Series, Energy Summit 2022. Sebuah forum yang akan membahas secara spesifik berbagai upaya untuk mendorong pengoptimalan penerapan energi baru terbarukan, serta percepatan realisasi target pengurangan emisi gas rumah kaca. Badan PBB untuk Kelingkuhan Hidup, UNEP, dalam laporannya pada Juni 2021 menyebutkan, manusia sudah memakai sumber daya alam hingga 1,6 kali dari yang bisa disediakan alam secara berkelanjutan. Kondisi itu diperparah juga oleh emisi gas rumah kaca yang dihasilkan, termasuk dari sektor energi, yang menyumbang 638.452 gigagram CO2, yang akibatnya membuat ekosistem global berdampak cukup serius. Ini wake up call, ini merupakan sebuah kondisi darurat yang mengharuskan semua negara untuk segera mengakhiri ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke energi baru terbarukan dan berkelanjutan. Kondisi darurat tersebut sudah disadari sejak lama hingga akhirnya mengikat komitmen global, seperti Paris Agreement pada tahun 2015 dan COP26 di Glasgow, Inggris pada tahun 2021. Namun seperti kita ketahui bersama, implementasinya masih jauh dari target. Mengutip pernyataan Menteri, Kementerian SDM Presidensi G20 Indonesia tahun ini, yang akan membahas kolaborasi global untuk mempercepat transisi energi yang akan mengangkat tiga isu, yaitu akses teknologi, pendanaan, dan kemudian kolaborasi global menuju transisi energi. Sejalan dengan hal tersebut, Energy Summit 2022 mengangkat tema, Kolaborasi Global Menuju Transisi Energi, yang diharapkan dapat melahirkan solusi konkret untuk mengawal Indonesia keluar dari ketergantungan energi fosil, serta membuka konsolidasi sumber pendanaan dan kolaborasi global dalam upaya pengembangan energi baru terbarukan. Untuk mencapai transisi energi, diperlukan kolaborasi kita bersama. Kami dari Media Group Network akan terus menyuarakan isu ini secara berkelanjutan, hingga kemudian masyarakat sadar bahwa ada isu mendasar, wake up call kepada kita semua yang mungkin tidak terasa hari ini, tapi terus menerus, kalau tidak kita biarkan, akan membawa dampak serius bagi kita, anak-anak kita, anak-anak dari anak-anak kita, dan keturunan-keturunan kita. Poin tersebut yang akan kita bahas dalam tiga sesi hari ini, yaitu satu, jalan hijau menuju titik nol emisi, merebut peluang pasar kredit karbon, dan terakhir, kolaborasi global menuju transisi energi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu yang berpartisipasi sebagai panelis maupun peserta dalam Energy Summit 2022 ini. Semoga hasil diskusi bersama ini dapat memberikan hasil konkret, dan membawa kontribusi positif bagi masyarakat Indonesia maupun warga dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.